Intro Bapak Pelokamator Muhammad Hatta Pernah menyatakan bahwa aku rela di penjara asalkan dengan buku Karena dengan buku, aku bebas dan buku adalah cendela dunia Atau Anda juga pernah mendengar quotes atau kutipan dari Aristoteles Yang menyatakan bahwa kita adalah apa yang kita kerjakan secara berulang Artinya sukses, kehebatan atau keunggulan bukanlah sebuah perbuatan Melainkan kebiasaan Salam malam pemirsa dimanapun Anda berada Dan juga salam malam penonton di studio RTV Apa kabar? Baik! Senang sekali, saya Michael Chandra bisa kembali hadir Dan menghadirkan narasumber yang luar biasa Tentu saja dalam Michael Chandra Luar biasa! Dan tema kita pada malam hari ini adalah Membaca bisa dimana saja Karena semakin kita membaca Kita tentu akan semakin bertambah wawasannya Nampaknya narasumber saya juga luar biasa Tapa diundang sudah hadir Bersama kita pada malam hari ini Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah Muhammad Fauzi Selamat malam! Selamat malam juga! Mungkin pemirsa dan penonton juga bertanya-tanya Ada apa? Muhammad Fauzi, motor, jamu, dan buku Ini apa korelasinya? Anda yang penasaran? Kita lihat dulu liputan dari Sidoarjo, Jawa Timur Ini dia Beginilah aktivitas Muhammad Fauzi Penjual jamu keliling warga desa Sukorejo Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur Setiap pagi ia berkeliling ke lokasi pabrik-pabrik Di wilayah Sidoarjo Untuk berjualan jamu tradisional Namun ada yang unik Karena Fauzi tidak hanya sekedar berjualan jamu Tetapi ia juga membawa buku-buku bacaan Yang diletakkan di rak yang bersembahan dengan jamu yang dia jual Bapak dua anak ini menuturkan puluhan buku yang ia bawa Bisa dipinjam oleh pembeli secara gratis Aneka macam koleksi buku Mulai dari novel, buku keagamaan Hingga buku-buku sains atau teknologi Sengaja ia bawa Untuk bisa memanjakan para pelanggan Apa yang ia lakukan ini Adalah panggilan hatinya Untuk mencerdaskan masyarakat Saya berjualan jamu Menghasilkan income Untuk yang kedua Perpustakaan ini kan mencerdaskan masyarakat Mendekatkan masyarakat kepada buku Konsep perpustakaan keliling ini Sudah ia terapkan sejak 2012 lalu Selain itu Fauzi juga memiliki sebuah perpustakaan di rumahnya Dengan koleksi buku sekitar 4.000 buah Dan untuk mendapatkan koleksi buku baru Fauzi mengandalkan donasi dari beberapa orang dermawan Ia juga sering menyebarkan informasi tentang perpustakaannya Melalui media sosial Di perpustakaan ini Seluruh elemen masyarakat bebas masuk Dan meminjam buku yang mereka sukai Fauzi memiliki cita-cita mulia Yaitu berbakti pada ibu pertiwi Dengan turut serta mencerdaskan anak bangsa Seiki jamannya moco Karena sekarang jamannya baca Ya sudah bersama kita Muhammad Fauzi Terima kasih sudah ada di Michael Channel Luar Biasa Mas ini dari Sidoarjo ke Jakarta Hadir di Michael Channel Luar Biasa Nek motor tadi? Enggak ya Enggak mungkin Ntar masuk angin mas Tapi ini apa ceritanya? Jualan jamu Ada jamu Buku Apa sebenarnya hubungannya mas? Soal relasinya? Jadi di rumah itu kan sudah ada perpustakaan nih Koleksinya buku juga semakin banyak Biar kemanfaatan untuk membaca ini Biar lebih meluas juga Akhirnya gimana nih Kalau dibawa sambil jualan jamu aja gitu kan Satu paket kan Jualan jamu Dapet uang Sambil bawa buku juga Sesuai dengan tujuan komitmen awal kita Menambah segmen pembaca semakin luas Pelanggan-pelanggan jamu bisa minjam buku dan baca Minjam buku sekaligus Baca juga Sambil minum jamu Nah itu pasti Luar biasa Nah tapi motor ini sudah lama Jadi dipakai untuk berjualan jamu sekaligus untuk keliling membawa buku-buku Iya sudah lama sekali Berapa lama? Kita jualan jamu mulai tahun 2009an mungkin Jualan jamunya Kalau untuk perpustakaan mulai tahun 2011 2011 Idenya hanya untuk menambah segmen pembaca ya? Pembaca Nah memang perpustakannya sudah lama juga didirikan di kampung? Iya Mulai tahun 2011 itu 2011 itu Awal mulanya mas Saya pengen tahu kenapa bisa mendirikan perpustakaan dan punya ide akhirnya Kita keliling aja supaya semakin banyak orang gemar membaca Jadi di rumah itu kan ada TPK nih Kebetulan di kamar itu ada beberapa buku-buku Anak-anak biasanya suka intep-intep gitu dibaca gitu Pas saya berpikir ini kesempatan sudah ada pembacanya Tinggal Kebetulan di samping rumah itu ada polindes Ex polindes poliklinik desa Yang sudah tidak terpakai Saya meminta izin kepada kepala desa Untuk dimanfaatkan sebagai perpustakaan Akhirnya dari situlah Saya jadikan bangunan kosm tersebut untuk perpustakaan Bermodal sekitaran 37 eksemplar buku Wow Jadi ini inisiatif sendiri gak ada dorongan dari keluarga dan lain-lain Istri lah pasti tentu Tapi kalau bicara soal jamu sendiri mas Ini jamu ini emang suatu pilihan pekerjaan yang mas pilih atau memang dari keluarga? Pilihan diantara karena gak ada pilihan lain selain jualan jamu Warisan keluarga Jadi mulai menek, ibu, saudara-saudara semuanya jualan jamu Tapi ini mas Wosi gak takut nih Ketika jualan jamu, bawa buku ini omsetnya jualan jamunya malah terganggu Enggak juga sih ya Karena kan gak sebegitu berpengaruh Semenjak sistem sudah dirubah Orang pinjem buku kan malah lebih enak Kadang-kadang ini kan ada orang pengen sebenarnya pengen gak pinjem bukunya Gak beli jamu kan Mereka kan sekaligus gitu, satu paket lah Berapa lama orang beli jamu sambil minum, sambil baca itu berapa lama? Ya mungkin mereka menikmati sekitar 4-5 menitan lah 45 menit, ada sampai yang 2 jam? Enggak, enggak ada 45 menit ya Oke, kalau boleh tahu jenis-jenis jamu ini apa aja yang dijual? Ya jamu-jamu tradisional kayak beras nincur, sinom, sirih, pinang gitu Kalau buku-buku yang dibawa? Variatif ya, terutama untuk ibu-ibu atau orang-orang dewasa Umum juga buku motivasi, buku kesehatan, buku-buku pendidikan Tapi ini semua dipinjam nanti dengan biaya atau gratis? Gratis Kan lumayan buat nambahin omset, kenapa gak dikenakan biaya? Ya, sesuai dengan tujuan komitmen awal kita ya Pengen membantu atau masyarakat untuk meningkatkan budaya baca gitu loh Budaya membaca Nah, ini kan saya tadi lihat sempat waktu mas masuk ke studio RTV ini Saike jamananya, jamane moco Ini apa sebenarnya? Jadi gini, kita pengen dengan perkembangan teknologi ya Kita pengen mengatakan atau setidaknya sugestilah bahwasannya Menunjukkan sekarang saatnya kita membaca atau zamannya membaca Untuk membaca gitu Dan nanti pemirsa kita akan dengarkan pengakuan dari Muhammad Fosy ini Bagaimana menularkan semangat membaca kepada masyarakat Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Michael Chandra Bir Sampai jumpa lagi Terima kasih.